Beliau adalah Letnan General Saro Ediwibowo. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam punpasan gerakan 30 September. Dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD, satuan pasukan elit yang saat ini menjadi Kopassus. Sebelum itu, bantu channel ini untuk mencapai 10.000 subscriber. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa menonton video-video lainnya yang berkaitan dengan sejarah militer di playlist berikut ini. Saro Ediwibowo lahir pada 25 Juli tahun 1927 di Purworejo. Ia lahir dari orang tua yang merupakan pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Saat muda, Saro Ediwibowo memiliki kegaguman terhadap tentera Jepang yang berhasil meraih kemenangan atas pasukan sekutu dalam Perang Pasifik. Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942, dirinya mendaftar menjadi prajudit peta. Kekuatan militer bertukar Jepang yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Masuk peta ternyata tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Bukannya aktif dalam kegiatan-kegiatan militer, ia justru lebih banyak mendapatkan tugas seperti memotong rumput, membersihkan toilet, dan memperbaiki tempat tidur untuk para peluara Jepang. Latihan dan pendidikan militer pun hanya menggunakan senjata dari kayu. Setelah Indonesia merdeka, Saro Ediwibowo ikut berjuang dalam BKR atau Barisan Keamanan Rakyat, satuan milisi yang menjadi cikal bakal abri di kemudian hari. Ia diajak oleh teman dari kampung halamannya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, untuk bertugas di Batalion Magelang, Jawa Tengah. Sejak masa Jepang, ia dan Yani memang telah menjalin hubungan yang akrab. Yani merupakan pelindungnya di Angkatan Darat. Kematian Yani dalam peristiwa G30S cukup membuat dirinya marah dan dendam. Sebelum tahun 1965, Saro Ediwibowo pernah menjadi komandan batalion di Ponogoro hingga tahun 1951, komandan resimen divisi di Ponogoro hingga 1953, wakil komandan resimen di Akademi Militer Nasional hingga tahun 1961. Sebelum kemudian dipilih oleh Ahmad Yani, menjadi komandan RPKAD pada tahun 1964. Posisi yang kelak cukup membuat namanya mencuat saat peristiwa G30S PKI meletus setahun setelahnya. Gagasan pembentukan Angkatan Kelima dengan mempersenjatai kalangan buruh tani yang didukung kuat oleh PKI sangat ditentang oleh Angkatan Darat. Yani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sejak awal telah mensiagakan RPKAD untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa saja terjadi. Hal inilah yang membuat Yani memilih Saro Ediwibowo menjadi komandan RPKAD sebagai orang yang telah ia percaya sejak dulu. Padahal, penunjukan Saro Ediwibowo sendiri juga menuai protes dari sebagian pihak Angkatan Darat sendiri. Salah satu yang protes keras terkait penunjukan Saro Ediwibowo sebagai komandan RPKAD adalah komandan Batalion 2 RPKAD, Mayor L.B. Murdani. Menurutnya, Saro Ediwibowo belum memiliki kualifikasi untuk memimpin trajuti komando. Ia bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan kandidat lainnya, Kolonel Wijoyo Sujonong. Karena kebaratan inilah, L.B. Murdani lantas dipindahkan ke Satuan Pusrat. Gerakan 30 September terjadi saat ia sedang menjabat sebagai komandan RPKAD. Enam orang jeneral, termasuk Ahmad Yani, diculik dan dibawa ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Sementara saat proses penculikan dan eksekusi terjadi, sekelompok pasukan yang tidak dikenal juga menuduki Monas, Istana Kepresidenan, Gedung RRI, dan Gedung Telekomunikasi. Keesokan paginya, Saro Ediwib menjalankan tugas seperti biasanya di Markas RPKAD di Cijantung, Jakarta. Kemudian, Kolonel Herman Salen Sudiro datang memberitahu kabar peristiwa yang telah terjadi dan perihal asumsi pengangkatan Majen Suharto Panglima Kusrat sebagai pimpinan Angkatan Darat. Dari sini, Saro Ediwibowo secara tegas menyatakan diri berada di pihak Suharto. Menurut pengakuannya sendiri, tidak lama berselang, Saro Ediwib juga ditemui oleh Brigadil Jenderal Sabur, yang saat itu merupakan Komandan Cakrabi Rawak. Ia diminta untuk bergabung dengan gerakan 30 September. Namun, ia secara tegas menyatakan diri berpihak pada Suharto. Pada pukul 11 pagi, ia tiba di Markas Kusrat dan menerima perintah untuk merebut kembali Gedung RRI. Pada jam 6 petang, ia memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali Gedung yang ditunjuk. Tanpa banyak perlawanan yang berarti, bangunan dapat diambil alih pada pukul 6.30 petang. Pasukan G30S lalu mundur ke pangkalan Halim Perdana Kusuma. Markas Angkatan Udara ini pun diserang dan berhasil direbut oleh pasukan RPKAD pada pukul 6 pagi tanggal 2 Oktober. Saro Ediwib juga memimpin pengangkatan jenazah para jenderal di Sumur Rubang Buaya pada tanggal 4 Oktober. Saro Ediwib lantas ditunjuk Suharto untuk memimpin operasi penumpasan G30S. Suharto sendiri telah diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat pada tanggal 16 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia diakini sebagai dalang dari gerakan 30 September, sehingga sentimen anti-komunis mendapatkan momentum untuk berkembang. Saro Ediwib diberikan tugas untuk melenyapkan anggota dan simpatisan PKI, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini juga berujung pada pembunuhan berskala besar pada bulan Oktober hingga Desember tahun 1965 di Jawa, Sumatera, dan Bali. Selain menangkapi tokoh-tokoh yang terafiliasi PKI, Saro Ediwib juga melatih masyarakat sipil dan mahasiswa anti-PKI sebagai ujung tombak operasi penumpasan. Ada banyak perkiraan terkait total orang yang terbunuh dalam operasi penumpasan ini. Pada bulan Desember, Soekarno memberikan angka 78 ribu orang. Namun setelah dirinya jatuh, Soekarno merevisi angka ini menjadi 780 ribu orang. Spekulasi terus menyeruak hingga menyebut bahwa total yang terbunuh mencapai 1 juta orang. Hingga pada tahun 1989, Saro Ediwib memberi pengakuan sendiri bahwa total yang terbunuh dalam bulan-bulan penumpasan itu mencapai 3 juta orang. Lebih jauh dari itu, sentimen anti-komunis ditambah dengan inflasi yang sangat tinggi telah menyatukan popularitas Soekarno di mata rakyat. Protes dan gerakan anti-Soekarno terus terjadi. Yang menuntut pelarangan PKI, penangkapan simpatisan PKI dalam kabinet, dan perbaikan ekonomi sesegera mungkin. Angkatan darat yang ikut menyelaraskan diri dalam rangkaian protes melawan Soekarno turut mengangkat nama dan popularitas Saro Ediwib di mata rakyat. Di kemudian hari, popularitas Saro Ediwib dianggap Soeharto sebagai ancaman untuk dirinya, dan karir Saro Ediwib mulai dibuat agar mereduh. Sebagai orang yang berjasa dalam penumpasan PKI, ia harusnya diberikan jabatan strategis semacam Pangkosrat atau KFAD. Tapi hal ini tidak pernah terjadi, karir militer Saro Ediwib juga terhenti hanya sebagai leman jenderal. Pada tahun 1967, ia dipindahkan menjadi Panglima Kodam Bukit Barisan sebelum kemudian dikirim ke Papua menjadi Panglima Kodam Cendrawasi. Pada tahun 1970, ia lantas dijadikan Gubernur Akabri, sebuah posisi tanpa pasukan tempur yang kuat. Ia juga pernah menjadi dubus Indonesia di Korea Selatan, hingga karirnya berakhir sebagai Kepala BP-7, sebuah lembaga indoktrinasi pada masa orde baru. Saro Ediwibowo meninggal dunia pada 9 November 1989 dan dimakamkan di Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!